Wali Kota Bandung, Ritwan Kamil, pemirsa mengklaim 95 persen warga RW 11 Taman Sari menyetujui pembangunan proyek dari rumah deret. Menurut Ritwan, gelombang penolakan dari warga yang masih terjadi di lokasi diduga ditunggangi kelompok-kelompok tertentu. Rencana pembangunan rumah deret di RW 11 Taman Sari Kota Bandung masih menuai pro dan kontra. Hingga saat ini sebagian warga yang menolak rumahnya dirobohkan memilih tetap bertahan di lokasi, sedangkan sebagian besar warga lainnya pindah sambil menunggu proses pembangunan berjalan. Wali Kota Bandung, Ritwan Kamil mengklaim 95 persen warga Taman Sari RW 11 sudah menyetujui rencana proyek tersebut. Data yang dihimpun Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan, dan Pertamanan Kota Bandung hanya empat kepala keluarga yang menolak direlokasi dan memilih menempuh jalur hukum. Itu pun kalah di PT UN. Pemerintah Kota Bandung sudah memberikan solusi mulai dari penggantian bangunan hingga pemberian uang kontrakan selama proses pembangunan berjalan sampai kembali ke rumah deret. Namun, gelombang penolakan dari sebagian warga Taman Sari terjadi akibat provokasi LSM pemuda yang menunggali permasalahan tersebut. 95 persen menurut ceketan pengadilan itu sudah setuju dengan konsep pembangunan di Taman Sari. Hanya 5 persen yang tidak setuju, itu pun sudah kalah di PT UN. Jadi, media bisa melihat, kalau proyeknya buruk dan jelek mah tuh, mayoritas pasti tidak akan setuju, betul? Benar. Jadi, kenapa 95 persen setuju? Karena mereka, satu, akan kembali lagi ke situ. Kedua, karena akan dibangun kan nggak mungkin tidak pindah dulu. Karena kan, apakah tidak diberi solusi? Diberi solusi. Bangunannya diganti sekian persen, selama pindah pengkakannya dibayar, kurang baik apa kan? Yang keempat, bahkan yang dulunya umum, satu unit ada dua kakak, nanti pulang lagi ke tempat itu menjadi dua unit, dua kakak itu. Yang pertanyaannya ditolak, kenapa? Ada provokasi-provokasi dari LSM-LSM pemuda yang menunggalkan permasalahan ini, kan begitu? Rituan Kamil menyesalkan penolakan yang ditunggangi kelompok tertentu tersebut karena mengabaikan hak-hak mayoritas yang sudah setuju dengan niat baik memkot Bandung. Yuwana Kurniawan, Bandung TV Terima kasih telah menonton!